Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan mendengarkan Rehat edisi Rabu Tanggal 28 Februari tahun 2024 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami yang beratah di dalam kerajaan surga Firmanmu adalah terang dan cahaya bagi kehidupan kami Pada saat ini kami akan membaca firmanmu Tuhan Biar langkau rapi kami agar kami dapat hikmat Untuk mengerti dan kami boleh melakukan apa yang kau kendaki Tuhan Lebih jauh kami mengerti apa yang kau inginkan dalam firmanmu Yang kami lakukan dalam kehidupan ini Terima kasih Tuhan Yesus kami siap untuk membaca dan merenungkan firmanmu Haleluya, amin Pembacaan kita malam hari ini terambil dari Yeremia pasal 30 Ayatnya yang ke-12 Sampai dengan ayatnya yang ke-22 Yeremia pasal 30 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-22 Beginilah firman Tuhan Sungguh beginilah firman Tuhan penyakitmu sangat payah Lukamu tidak tersembuhkan Tidak ada yang membela hakmu Tidak ada obat untuk bisul Kesembuhanmu tidak ada bagimu Semua kekasihmu melupakan engkau Mereka tidak menanyakan engkau lagi Sungguh aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh Dengan hajaran yang bengis Karena kesalahanmu banyak Dosamu berjumlah besar Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu Karena kepedihanmu sangat payah Karena kesalahanmu banyak Dosamu berjumlah besar Maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan Dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan Dan semua orang yang menjarah engkau akan kubuat menjadi jarahan Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu Aku akan mengobati luka-lukamu Demikianlah firman Tuhan Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan Yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya Beginilah firman Tuhan Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yaakub Dan akan menghasiani tempat-tempat tinggalnya Kota itu akan dibangun kembali di atas serurun Tuhannya Dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli Nyanyi syukur akan terdengar dari antara mereka Juga suara orang yang bersukaria Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala Dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri Dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku Demikianlah firman Tuhan Maka kamu akan menjadi umatku Dan aku akan menjadi Allahmu Renungan kita pada hari ini dibawa tema Hidup dan menghidupi janji Allah Semua orang yang percaya kepada Tuhan akan hidup dalam pemeliharaannya Hal itu dapat kita pelajari dalam bacaan saat ini Tentang kasih Tuhan yang memujud dalam pemeliharaan atas Israel Dan dengan perjanjian baru yang mengubah kehidupan mereka menjadi seperti taman yang dialiri air Serta perkabungan yang berubah menjadi kegirangan Perkabungan yang dialami oleh Israel akan diubah menjadi kegirangan Perkabungan yang dimaksud adalah gambaran tentang kehidupan Israel Yang hanyut dalam dosa Sedangkan kegirangan adalah gambaran sukacita Israel yang akan dijumpai Dan diangkat oleh Allah dari kubangan dosa Mungkin saat ini kita sedang berada dalam situasi berkabung karena ditinggal orang-orang yang kita kasihi Diputus pasangan, kehilangan pekerjaan, dan berbagai hal yang memungkinkan kita berdukacita Kepedulian Allah juga berlaku bagi kita Percayalah kepada janji Allah yang menuntun kita pada masa depan yang memulihkan Perjalanan hidup menarik kita untuk melihat berbagai cara Allah menjangkau rumitnya kehidupan kita Perkabungan layaknya kehidupan yang jauh dari Allah akan membinasakan Berkabunglah jika hidup yang sedang kita jalani sungguh jauh dari keinginan Allah Namun bersukacitalah karena dia yang telah setia mengajak kita kembali kepadanya Hal itu memungkinkan kita untuk semakin memahami diri dalam Tuhan Serta menolong menata masa depan Supaya tidak lagi tenggelam dalam dosa Hidup dan menghidupi janji Allah Adalah hal yang perlu kita lakukan Agar tidak terjebak dalam keubangan dosa Amin Sungguh luar biasa firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama Untuk itu mari kita bersyukur atas firman yang sudah kita dengarkan bersama Mari kita berdoa Ya Allah terima kasih untuk firmanmu yang begitu indah Telah mengingatkan kami Bahwa janjimu adalah janji yang menuntun kami kepada masa depan yang memulihkan Terima kasih Allah atas kebaikanmu dalam kehidupan kami Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti engkau Ajarkan kami untuk tetap teguh berada di jalanmu Memegang kebenaran itu sampai dengan akhirnya Terima kasih Tuhan Yesus ampunlah dosa kami Inilah kami yang bersyukur kepadamu dengarkan kami Haleluya Amin Terima kasih Bapak Ibu yang telah setia mendengarkan Renungan Harian Toraya Edisi Rabu tanggal 28 Februari tahun 2024 Kiranya Tuhan Yesus memberkati Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Tuhan Yesus membeli